Intro Wakil Bupati Pangkep Syahban Samana beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pangkep mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila secara daring di Ruang Rapat Wakil Bupati Pangkep, Rabu 1 Juni 2022. Peringatan Hari Lahir Pancasila dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menarangkan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2022 dilaksanakan di daerah ND Nusa Tenggara Timur. Presiden mengajak seluruh anak-anak bangsa untuk bersama-sama memubikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah selesai upacara secara daring, Wakil Bupati, Forkopimda, dan para OPD mengunjungi pameran pusaka di Baruga, Bela Negara, Kodim 1421 Pangke. Sesuai dengan amanah Presiden tadi, disampaikan mari kita membunuhkan Pancasila. Tentu kita selaku ISN menjadi teladan untuk bagaimana supaya memasyarakatkan Pancasila. Jadi saya berharap nanti akan turun-temur juga seluruh masyarakat kita akan himbau. Tentu kan sebenarnya soal Pancasila kan soal hal yang lama. Perlu kita gelorakan, perlu kita hidupkan, perlu kita semangat lagi. Harapan Bapak Persing tadi pada hari lahirnya Pancasila itu mempah semangat kita lagi. Bagaimana supaya nilai-nilai Pancasila, nilai luhur Pancasila yang teka dalam Pancasila itu kita kembali hidupkan, kita kembali implementasikan supaya jadi tidak hanya segala seremonis, kita berharap seluruh komponen yang ada termasuk ISN, amat yang ada di Pangkep ini supaya kembali ke bagaimana nilai-nilai Pancasila yang luhur ini betul-betul kita bisa implementasikan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan berbagai. Terima kasih. Terima kasih.